Lebih jelas dan tidak ada stigma unit link menipu, langsung aja kita panggil pakarnya. Ada financial expert CNBC Indonesia, Olivia Lewis. Silahkan masuk balik. Syafira, apa kabar? Baik, baik. Bawolif, apa kabar? Baik. Oke, nah ini Bawolif, masih banyak yang salah kaprah terkait dengan unit link. Bisa mungkin dijelaskan terlebih dahulu nih, pertama-tama ya untuk membuka dialog kita pada sore hari ini. Sebetulnya apa sih unit link dan apa perbedaannya dengan asuransi konvensional Bawolif? Oke, jadi sebenarnya kita ngomongin latar belakangnya dulu ya. Jadi zaman dahulu ketika orang-orang lihat yang namanya asuransi gitu ya, asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Itu kalau misalnya tidak dirasakan manfaatnya atau misalnya gak kejadian sakit atau misalnya usianya masih hidup sampai masa tertanggung gitu ya. Ini dirasa kayak buang-buang uang doang karena uangnya preminya hangus gitu ya. Makanya akhirnya si unit link ini hadir, yaitu produk untuk perlindungan asuransi tapi ditambah dengan produk investasi atau manfaat investasi. Jadi sebenarnya ibarat kalau kita punya asuransi uang kita itu gak hangus lah 100% masih ada yang bisa balik. Cuma yang perlu diperhatiin meskipun dibalut dengan kata-kata investasi, tapi investasi di sini bukanlah investasi murni. Alias kita gak bisa samain dengan berinvestasi misalnya reksadana atau saham atau SBN yang ada di luar sana. Untuk itu sebenarnya kita tidak bisa mengharapkan premi kita 100% itu pasti kembali dari hasil investasinya. Baik kalau misalnya kita melihat gitu ya ini kita sudah jelas ya sedikit gambaran dari apa sih sebenarnya itu unit link. Cuma kalau misalkan melihat dari keluh kesah gitu ya masyarakat terhadap unit link itu sebenarnya masalahnya dimana sih? Apakah memang ada miss selling gitu ya dari para agent atau nasabahnya sendiri yang memang kurang belum ada literasi keuangan mungkin ya. Ya terkait di asuransi itu sendiri. Oke jadi mungkin dulu awal-awal ketika produk ini ngeboom mungkin ya ada miss sellingnya juga dari oknum agent tapi juga mungkin ada dari sisi nasabahnya juga seperti itu. Karena balik lagi ini adalah bukan produk investasi murni mungkin masih ada oknum-oknum di luar sana beberapa tahun lalu yang justru ketika mendekati nasabah yang dijual adalah investasinya. Dengan iming-iming dana kita bisa berkembang. 10-15 tahun lagi gitu. Padahal yang namanya produk asuransi harusnya yang ditonjolkan adalah si perlindungannya. Jangan diputer ya. Karena apa kalau kita misalnya iming-imingin nilai investasi yang bisa berkembang bahkan bisa balik modal 100% bahkan lebih. Kita harus tahu di dalam produk ini itu banyak sekali biaya-biayanya. Gitu jadi menurutku karena adanya miss selling. Miss selling. Oke. Nah Mbak Olive ini juga kan kalau misal kita lihat begitu ya. Sebetulnya tadi kita sudah sering bilang bahwa pengguna unit link ini sama saja seperti menyelam sambil minum air gitu kan. Tadi keuntungannya adalah proteksi dan juga investasi. Tapi kalau kita lihat keuntungan lain yang akan didapatkan nasabah apalagi sih Mbak Olive. Dan kalau kita lihat keuntungan itu pasti selalu ada seiring dengan kelemahan-kelemahannya gitu ya. Nah ini kelemahannya apa juga? Tadi sebenarnya Safira sudah sedikit sampaikan ya. Cuma mungkin aku mau tambahin kelebihan dari unit link itu sebenarnya adanya rider tambahan. Yang mungkin di asuransi tradisional itu nggak ada. Rider tambahan itu seperti misalnya wafer. Jadi misalnya ketika pemegang polis terkena sakit kritis atau misalnya kecelakaan itu dia tidak perlu lagi membayar premi. Kalau ambil rider ini ya. Tidak perlu lagi membayar premi tapi manfaat asuransinya masih bisa tetap berjalan. Terus tadi juga dibilang ada kantong investasinya. Jadi ya ibarat uang kita sebenarnya nggak hangus 100%. Tapi balik lagi bisa nggak uang kita hilang yang ada di saldo investasinya? Bisa aja. Kalau misalnya kita iya. Kalau kita tidak melanjutkan pembayaran premi artinya apa? Kalau mau polis kita tetap berjalan maka yang akan membayarkan premi kita setiap bulannya bukan uang kita lagi. Tapi si saldo investasinya ini yang makin lama ya pasti kalau kita nggak store lagi makin habis dong. Karena ada cost of insurance juga yang bisa meningkat dari tahun ke tahun gitu. Untuk kekurangannya sendiri sebenarnya ya balik lagi tadi bukan investasi murni. Jadi sebenarnya kalau banyak yang masih menganggap oh pengen deh investasi di unit link untuk mencapai financial goals. Sebaiknya pilih instrumen yang lain. Karena memang peruntukan dari investasi yang ada di unit link ini bukan untuk mencapai financial goals. Baik. Seperti itu. Baik. Mbak Olive kalau misalnya kita melihat begitu ya tadi kan sebenarnya udah dijelaskan dengan sangat clear banget. Ini sebenarnya tadi juga Anda sebutkan oknum. Oknum ini tonnya lebih negatif sebetulnya. Tapi mungkin kita nggak bisa menilai rata begitu ya. Tapi artinya memang informasi-informasi tersebut memang harusnya sudah dijelaskan ke para calon nasabah. Begitu ya. Jadi gini sebenarnya kan kita juga kan mungkin orang yang jadi agent asuransi itu kan banyak ya. Tidak semua itu tahu produk investasi. Produk investasi dengan produk asuransi itu dua hal yang berbeda gitu ya. Tidak semua orang paham produk asuransi juga produk investasi juga gitu. Itu kenapa suka ada misleading. Kayak contoh misalnya mereka mempresentasikan ke nasabah bahwa uang bisa berkembang. Dengan janji return sekian-sekian. Padahal seperti yang kita tahu namanya instrumen investasi itu returnnya fluktuasi. Apalagi kalau misalnya walaupun ada yang bilang ya di unit link ini ada yang setuju kalau ini produk reksadana. Ada yang tidak setuju. Tapi menurut saya mirip aja yang namanya produk reksadana itu returnnya tidak pasti. Fluktuasi. Tapi palingnya kita bisa tahu dong kemana kita mau investasi atau mau menyetop kita udah hal dulu gitu. Nah itu kenapa harusnya tugas agent pertama kali adalah ketika mau menawarkan nih si nasabahnya produk ini harus tanya juga. Si nasabahnya ini udah ngerti belum sama instrumen investasi. Terus risk profilnya seperti apa? Karena di dalam unit link sendiri kita tuh bisa pilih produk investasinya. Mulai dari fixed income, ya kan, campuran, atau juga equity. Nah mungkin masih ada agent yang merasa kayak oh ini tahun ini produk tersebut returnnya lagi bagus. Kan suka ada tuh kita lihat di ilustrasi. Low 7% returnnya katanya. Medium 13%, high 18%. Yang difokusin di 18%-nya aja. Padahal yang namanya instrumen investasi semakin tinggi returnnya pasti semakin tinggi juga resikonya. Dan kadang si bagian resikonya ini tidak dijelaskan. Atau bisa juga sudah dijelaskan tapi dari sisi nasabahnya mungkin kurang menyerap informasinya pada saat itu. Nah hal-hal ini ya lah yang sebenarnya harus dikomunikasikan lebih clear, lebih lanjut, lebih valid begitu ya kepada para calon nasabah. Dan juga kita juga sebagai para calon nasabah harus paham betul nih mengenai instrumen investasi mana yang hendak kita masukin begitu ya. Nah Mbak Olif tadi Mbak Olif juga sudah sedikit nyentil nih. Salah satu keluhan dari sejumlah nasabah juga menyatakan bahwa gak tahu ini kelola uang yang udah kita taruh dikelolanya seperti apa. Tidak ada transparansi di situ. Nah ini sebenarnya harusnya seperti apa sih Mbak Olif? Ya harusnya sebagai agen memang memberitahu ya. Tapi kita juga kurang tahu mungkin dia sudah kasih tahu tapi nasabahnya juga ada yang lupa ya mungkin saja gitu. Yang pasti sekarang pengen transparansi. Cuma kan tadi Safira juga sempat sampaikan udah ada keluar SAOJK kan yang baru tentang PAIDI bahwa sekarang harus lebih terbuka gitu. Terkait pengelolaan dana dimana saja. Tapi sebenarnya setiap perusahaan asuransi mereka pasti pakai manajer investasi untuk mengelola dananya gitu. Kalau misalnya manajer investasinya itu kan harusnya terafiliasi ya. Bisa terafiliasi. Atau bisa juga gak? Sebelumnya terafiliasi saja. Tapi saat ini sejak peraturan OJK yang terbaru harus pakai pihak luar juga. Pihak ketiga. Jadi untuk membagi risiko. Permaret ini ya yang permaret itu ya baiklah. Bukan bukan yang tahun 2022 kemarin. SAOJKnya. SAOJK yang PAIDI bukan sih? Iya PAIDI betul. Yang PAIDI dan kalau kita lihat ini cukup lucu sekali ya. Nah ini kalau misalnya kita lihat memang banyak permasalahan mengenai unit link. Tapi kalau kita misalkan melihat data begitu ya. Ini ternyata tingkat melesatnya pengguna unit link hingga 1000%. 10.000% Kalau misalnya kita melihat itu ternyata yang lain ya untuk tradisional cuma 380%. 380% itu artinya kan masih banyak peminat begitu ya atau itu gimana sih sebenarnya? Sebenarnya 380% eh 10.000% itu kalau gak salah bukan satu tahun terakhir aja ya. 10 tahun terakhir. Yang paling banyak itu menurutku di 2020 sebelum, sebelum 2020. Kan banyak keluhan itu sekitar tahun 2020 ke atas ya. Kenapa? Karena mungkin banyak yang pilih instrumen investasinya itu equity. Jadi reksadana saham. Ketika reksadana saham yang lagi turun pas mereka butuh uang 2020 karena mungkin di kantor kena PHK atau lagi kena pengurangan gaji ketika mau tarik nilai tunainya ternyata nilai tunainya jauh nih dari premi yang dibayarkan. Seperti itu. Bye.